Tanda-tanda Zaman Dan tidak masuk akal Dan saya menjatat diantaranya yaitu bencana alam Apakah Anda perhatikan kebakaran hebat yang melanda di Arizona misalnya Bagaikan empat negara yang kebakaran di satu tempat Tornado Banjir Gempa bumi Apakah Anda perhatikan? Begitu banyak gempa bumi, tsunami Bangsa diambang kebangkrutan termasuk Amerika Penganiayaan kaum Kristiani Dan juga kemerosotan nilai-nilai kekristenan Ketika saya pergi, saya menyaksikan US Open Dan mereka mulai mengucapkan janji kesetiaan Dan ketika mereka sampai pada umat Allah tidak dibagi-bagi Mereka ingkari janji itu Ya itu yang dilakukan Kedurhakaan dan kekejian mulai menggerus moral Dan nilai-nilai masyarakat kita Anda lihat sendiri kan? Lihat saja Bangsa yang satu memerangi bangsa yang lain Menghasut penduduk Menyulut kebencian terhadap Israel Yang semakin bertambah besar Dunia Semakin kacau Dan kelihatannya semakin tambah buruk Bukankah itu yang Anda lihat? Ada apa dengan dunia ini? Apa yang sedang terjadi? Adakah maksud tertentu? Sementara kita jalani hidup Adakah sesuatu yang terjadi? Adakah Alkitab menyampaikan sesuatu tentang apa yang terjadi? Secara mengagumkan Alkitab menunjukkan Dan menubuatkan masalah yang sedang kita hadapi sekarang ini Apakah Anda sudah tahu? Memang benar Alkitab dengan jelas mengungkapkan apa yang sedang terjadi Tak disangka Alkitab Itu up to date Dan mendahului waktu Jadi Anda tidak perlu baca perimbun untuk mengetahui masa depan Anda Tidak perlu menyewa peramal untuk tahu masa depan Anda Baca saja Alkitab Amin Mari kita mulai seri ini Diawali dengan Matius Pasal 24 Mari kita baca Matius 24 ayat 1 Sesudah itu Yesus keluar dari baik Allah Lalu pergi Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan baik Allah Ia berkata kepada mereka Kamu melihat semua itu? Aku berkata kepadamu Sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain Semuanya akan diruntuhkan Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun Datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia Kata mereka Katakanlah kepada kami Bila manakah itu akan terjadi Dan apakah tanda kedatanganmu Dan tanda kesudahan dunia Jawab Yesus kepada mereka Waspadalah Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku Dan berkata Akulah Mesias Dan mereka akan menyesatkan banyak orang Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang Namun berawas-awaslah Jangan kamu gelisah Sebab semuanya itu harus terjadi Tetapi itu belum kesudahannya Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa Dan kerajaan melawan kerajaan Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat Akan tetapi semuanya itu Barulah permulaan penderitaan Menjelang zaman baru Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa Dan kamu akan dibunuh Dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku Dan banyak orang akan murtad Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan Maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat Dan injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa Sesudah itu barulah tiba kesudahannya Wow Seluruh ayat Alkitab ini ditulis seratusan tahun yang lalu Sebelum zaman kita ya kan Ini yang kita sebut nubuat Alkitab yaitu Penggambaran kejadian masa depan Kejadian masa depan yang pasti Di dalam nubuat ini Yesus menerangkan dan mengungkapkan tanda-tanda yang bisa kita harapkan Saat kita mendekati akhir zaman Pasal ini dimulai dengan dialog antara Yesus dan murid-muridnya Di ayat 1 Yesus keluar dari baik Allah lalu pergi Maka datanglah murid-muridnya Dan menunjuk kepada bangunan-bangunan baik Allah Seakan dia belum pernah melihatnya Dan kata mereka Lihatlah bangunan baik Allah itu Betapa indahnya Jadi Baik Allah itu salah satu bangunan paling bagus di sana Bagikan salah satu dari tujuh keajaiban dunia Mereka menunjukkan ke Yesus Lihatlah bangunan baik Allah Pertanyaannya adalah Mengapa mereka menunjukkan baik Allah Ada yang berkata mungkin karena apa yang dia katakan di pasal 23 ayat 38 Katanya Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi Bagaimana mungkin bangunan sebagus ini Mungkin mereka bertanya Mengapa bangunan sebagus ini ditelantarkan Lalu Yesus yang menjawab ke mereka dan katanya Bangunan ini akan diruntuhkan dan tidak satu batu pun di sini Akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain Mereka terkejut oleh ucapan Yesus Lalu merenung sejenak dan kembali lagi kepadanya Lalu menanyakan tiga pertanyaan Di ayat tiga ketika Yesus duduk di atas bukit zaitun Datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia Jadi tiga pertanyaan yang diajukan murid itu adalah Pertama-tama kapan ini akan terjadi menyangkut perkataan Yesus Tentang bangunan yang akan diruntuhkan Kalau Anda baca Yosef Jesus sejarawan kuno Dikatakan bahwa sekitar 40 tahun kemudian Pasukan Romawi Banyarbu Yerusalem Di bawah Jenderal Roma Titus dan bangunan itu dibakar Dan segalanya terbakar dan runtuh Dan Anda ingat Sebagian bangunan itu dilapisi emas Tampak indah dan sangat menarik Lalu ketika bangunan itu dibakar Mereka ambil semua emasnya Dan Yosef Jesus berkata Penjara dan pencuri menjarah emas di bangunan itu Dan mereka bongkar setiap batu Untuk memastikan bahwa tidak ada emas yang tertinggal Tidak ada harta tertinggal Semua diambil Saya belum pernah kesana Tapi katanya kalau Anda kesana Anda tidak akan menemukan bangunan itu Tapi Anda dapat menemukan bangunan lain Bangunan tua yang masih tertinggal Apa arti sabda itu? Maksudnya adalah Kalau Yesus mengatakan sesuatu akan terjadi Itu akan benar terjadi Siapa yang tahu bahwa sabdanya itu benar? Dari mana Anda tahu Nabi itu palsu atau Nabi sejati? Dari ucapannya benar atau tidak? Apa menurut Anda Yesus itu Nabi sejati? Ia mengatakan bahwa bangunan itu akan runtuh Dan memang terjadi Amin Pertanyaan kedua yang ditanyakan para murid adalah Apa tanda dari kedatanganmu? Arti kedatangan dalam bahasa Yunani adalah Kehadiran Berarti kehadiran kembali Jadi mereka menanyakan Bila manakah kehadiranmu kembali? Kapan kau akan hadir lagi untuk memimpin dan berkuasa di dunia? Dan para murid itu mengaitkan ucapan yang diucapkan Perihal kedatangannya yang kedua Yesus sendiri mengatakan bahwa ia akan datang lagi Apa menurut Anda? Dia akan datang Dalam Yohanes 14 Yesus berkata Janganlah gelisah hatimu Percayalah pada Allah Percayalah juga kepadaku Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal Jika tidak demikian Tentu aku mengatakannya kepadamu Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku Supaya Di tempat di mana aku berada Kamu pun ada Contoh lainnya di kisah 1 ayat 6 Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu Yang ditetapkan Bapak sendiri menurut kuasanya Tapi kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem Seluruh Judea, Samaria sampai ke ujung bumi Setelah ia mengatakan demikian Terangkatlah ia disaksikan oleh mereka Ditambahkan di sini Dan awan menutupnya dari pandangan mereka Pergi Dan awan menutupnya dari pandangan mereka Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih Dekat dengan mereka Hai, orang-orang Galilea Kata mereka Mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu Akan datang kembali Dengan cara yang sama Seperti kamu melihat dia naik ke surga Alkitab dengan jelas memberitahu kita Bahwa Yesus akan datang lagi Dan ia akan kembali terlihat Dan secara fisik Dalam kemuliaan Amin Dan pertanyaan ketiga yang ditanyakan Para murid pada Yesus adalah Apakah tanda? Akhir zaman atau akhir dunia? Apa? Apa tandanya? Bagaimana kita tahu Akhir zaman bukan berarti akhir dunia secara fisik atau akhir bumi Tetapi Yang mereka maksudkan kapan Kau akan kembali dan mulai memerintah dan berkuasa Mereka bertanya kapan kau akan datang Untuk memikul dan mengambil alih Melaksanakan kepemimpinanmu Pasal selanjutnya Dan 5 Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama aku Dan berkata Akulah Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang Kata Yesus Waspadalah Hati-hati Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu Akan ada penipuan kerohanian yang akan berkembang di dunia Ketika kita makin dekat ke akhir zaman Pasal 24 ayat 24 Sebab Mesias-Mesias palsu dan Nabi-Nabi palsu akan muncul Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat dan musisat-musisat Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga Jadi para Mesias dan Nabi palsu akan muncul Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat Di bulan Mei tanggal 21 Ada peramal yang mengatakan bahwa hari itu adalah hari kiamat Ingat itu? Ironisnya Sebelumnya dia juga pernah meramalkan hari yang lain Dan anehnya lagi Banyak orang mengikutinya Dan media menganggap Oh itu ramalan yang menakuti-nakuti Yesus mengatakan ini akan terjadi Ini hanya bukti bahwa apa yang dinubuatkan oleh Yesus Sedang terjadi di dunia sekarang ini Amin? Bagaimana? Anda sependapat? Baiklah, menurut saya begini Jangan cari tanda dan keajaiban Dan mengejar musisat Sebab perhatikan kata Yesus Dia berkata Mesias palsu, Nabi palsu Akan muncul dan memamerkan tanda-tanda dahsyat Orang akan tersesat oleh tipu muslihat manusia Apakah semuanya cukup jelas? Jangan cari tanda-tanda dahsyat Carilah pribadi ilahi Yesus Kristus Carilah dia Anda akan selamat Amin 1 Yohanes 4 Janganlah percaya akan setiap roh Tetapi ujilah roh-roh itu Apakah mereka berasal dari Allah Sebab banyak Nabi-Nabi palsu Telah muncul dan pergi ke seluruh dunia Demikianlah kita mengenai roh Allah Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus Telah datang sebagai manusia Berasal dari Allah Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus Tidak berasal dari Allah Roh itu adalah roh anti-Kristus Dan tentang dia Telah kamu dengar Bahwa ia akan datang Dan sekarang ini Ia sudah ada di dalam dunia Taukah Anda bahwa ada roh anti-Kristus di dunia Maka Yohanes berkata Ujilah roh itu Anti-Kristus itu Bekerja sekarang Seperti hanya Anda dan saya Di gedung ini Amin Anti-Kristus Berarti mereka yang melawan Kristus Dan coba mengambil tempat Kristus Dan ini terjadi sekarang Benar tidak Jadi tanda zaman yang pertama Adalah meningkatnya penipuan rohani Tanda zaman yang kedua adalah Makin banyak perang Ini dikatakan di ayat 6 Kamu akan mendengar dari perang Atau kabar-kabar tentang perang Namun berawas-awaslah Jangan kamu gelisah Sebab semuanya itu harus terjadi Mereka takut dengan apa yang mereka lihat Yesus bilang Jangan takut kalau melihat semua ini Pernahkah Anda melihat stiker bumper Yang berbunyi Berdoalah untuk perdamaian dunia Boleh saya beritahu Anda Perdamaian dunia tidak akan terjadi Sampai Yesus muncul Katanya justru sebaliknya Akan terjadi lagi Lagi dan lagi perang di muka bumi Siapa yang percaya pada Yesus? Siapa yang percaya Kalau dia itu yang layak kita percaya? Di ayat 7 dikatakan Sebab bangsa akan bangkit Melawan bangsa Dan kerajaan melawan kerajaan Sudahkah Anda lihat Permusuhan antarbangsa di dunia? Anda sudah lihat? Yesus mengatakan Bangsa akan bangkit Melawan bangsa Bangsa dalam bahasa Yunani Yaitu Efnos yang berarti Ras atau suku Terutama mengacu kebukan bangsa Yahudi Jadi perang teroris itu Bukan masalah politik Ini masalah spiritual Anda tahu itu, ya kan? Ini masalah spiritual Kita tidak akan terbebas dari terorisme Sampai Yesus datang lagi Kerajaan kegelapan itu Bertentangan dengan kerajaan cahaya Begini, kerajaan kaum ekstremis Islam Yang dianggap bagian dari teroris Jadi mereka muncul memerangi Yang dianggap kafir Mereka sebut Amerika Yang mewakili Kristus Dan kaum Kristen Benar begitu? Teroris radikal Membenci Amerika Mengapa begitu? Terutama Karena kita telah membantu Israel Dan mereka tidak suka Israel Ini masalah spiritual Dan terulang lagi Dan Alkitab menunjukkan Kapan mulainya Jadi lihatlah perang yang meningkat Bukan berkurang Makin banyak perang Amin? Tanda zaman yang ketiga adalah Bencana alam Di ayat 7 dikatakan Sebab bangsa akan bangkit Melawan bangsa Akan ada kelaparan Dan gempa bumi Di berbagai tempat Di segala pelosok Kelaparan gempa bumi Penyakit Ini maksudnya Bencana alam Dan bencana sosial Kelaparan artinya lapar Karena kekurangan makanan Anda ingat ketika Banjir melanda Mississippi Yang dipicarakan adalah Lahan pertanian Yang hancur Di barat tengah Akibat banjir Hasil panen berantakan Kata mereka Kita kehilangan Tawon madu Dan kalau tidak ada Tawon madu Yang menyerbuki bunga Tidak akan ada Hasil panen Menurut ahli biologi Ini tidak akan Terelakan Karena kekurangan Makanan terus-menerus Yang disebabkan oleh Erosi Panen gagal Karena kekeringan Dan badai Sehingga kelaparan Melanda dunia Wahyu 6 ayat 6 Aku mendengar Seperti ada suara Di tengah-tengah Keempat maluk itu Berkata Secupak gandum Sedinar Dan tiga cupak Jelei sedinar Tetapi Janganlah rusakan Minyak dan anggur itu Sedinar Untuk secupak gandum Adalah apa Yang Yohana Saksikan Saya kira Itu kekurangan Makanan Semakin kita Mendekati akhir jaman Banyak hal Semakin memburu Saya kira Itu apa Yang dikatakan Oleh Yesus Ia sebutkan Wabah Artinya penyakit Atau virus Berita dunia Menyebutkan Masalah AIDS Lebih buruk Dari yang diperkirakan Orang Tetapi Ribuan pengidap AIDS Justru tidak Menyadari mereka Terkena AIDS Dan mereka Menulari orang lain Dan disebutkan bahwa Anda sudah tahu Begitu hal itu terjadi Akan memakan korban Melebihi korban Perang Vietnam Dan Korea Bila digabungkan Dan itu baru satu Dikatakan juga Lebih banyak penyakit Yang ditularkan Secara seksual Dan tidak tahu Cara mengatasinya Mereka tidak tahu Bagaimana cara Menyembuhkannya Gempa bumi Terjadi ketika Lempengan tanah Bergeser Menyebabkan Goncangan bumi Dan tanah Ahli seismologi Mengatakan Gempa bumi Meningkat 7000% Sejak mereka Mencatatnya New York Times Mengatakan Telah terjadi Lebih banyak gempa bumi Dalam 10 tahun terakhir Apa maksudnya itu? Apa arti laporan itu? Ucapan Yesus benar Bahwa katanya Ini akan terjadi Dan akan berlangsung Akan menjadi kenyataan Amin Nah Apakah tanda-tandanya Kita mendekati Akhir zaman Adalah meningkatnya Gempa bumi Seperti yang terjadi Di Chile Haiti Dan China Nah Mengapa sepertinya Belum selesai Membicarakan yang satu Sudah terjadi lagi Ada apa ini? Yesus berkata Ini akan terjadi Kita selalu mengalami Gempa bumi Malah bertambah banyak Ketika kita Mendekati akhir zaman Dan lihatlah Di ayat 8 Tentang semua tanda ini Di ayat 8 Ia berkata Akan tetapi Semua itu Barulah permulaan Penderitaan Menjelang zaman baru Taukah Anda dunia Sedang mengandung Penghakiman Allah? Dan Ia membandingkan Tanda-tanda zaman Dengan penderitaan Dan kita tahu Dua hal Tentang penderitaan Nomor satu Frekuensinya meningkat Dan nomor dua Intensitasnya bertambah Itulah yang dikatakannya Ya Ini kata yang menantang Pagi ini Ya kan? Siapa yang merasa tertantang? Ayo Bagaimana? Apa Anda gembira Datang ke gereja pagi ini? Kita dapat mengharapkan Tanda-tanda yang Makin buruk Dan lebih sering Di saat kita Mendekati akhir zaman Tanda-tanda zaman Yang keempat adalah Meningkatnya Penganiayaan Kaum Kristiani Ayat 9 mengatakan Pada waktu itu Kamu akan diserahkan Untuk disiksa Dan kamu akan dibunuh Dan akan dibenci Semua bangsa oleh Karena namaku Mengapa mereka Akan dianiaya? Karena namaku Jadi Anda bisa berkata Percaya pada Allah Tapi tidak bisa berkata Percaya pada Yesus Allah Secara sosial Politis Diterima Tetapi Yesus Dianggap Pengganggu Yesus menjadi Nama yang paling Dibenci dan direndahkan Di dunia Sekarang ini Anda dapat berdoa Tapi jangan berdoa Dalam nama Yesus Kalau Anda Mau dianiaya Jadilah pengikut Kristus Kalau Anda itu Pengikut Kristus Anda bisa berharap Untuk dianiaya Dibenci Dan mungkin juga Dibunuh Kebencian pada Yesus Termasuk Tanda-tanda zaman Wahyu 12 Ayat 17 Maka marahlah Naga itu Kepada perempuan itu Lalu pergi Memerangi keturunannya Yang lain Yang menurut hukum-hukum Allah Dan memiliki kesaksian Yesus Anda tahu bahwa Jika ingin hidup suci Dalam Kristus Akan mengalami Penganiayaan Kalau Anda Menghayati hidup Kristiani Tanpa menderita Periksalah Kekristenan Anda Bagaimana? Apakah Anda setuju? Hati-hati Dengan ucapan kita Sekarang ini Di Amerika Di La Vie Mengapa? Itu tanda-tanda zaman Saudara Yesus berkata Ini akan terjadi Kebencian akan Membara Setan membenci Kristus Dan pengikut Kristus Amin Dan penganiayaan Terjadi Atau timbul Karena siapa Yang kita teladani Dan kita ikuti Roh dalam diri kita Yesus Kristus Dibenci oleh dunia Oleh anti-Kristus Dan roh kegelapan Tanda-tanda zaman Yang kelima adalah Murtadnya kaum Kristiani Murtadnya kaum Kristiani Pada waktu itu Ayat 10 mengatakan Banyak orang akan Murtad Dan mereka akan Saling menyerahkan Dan saling membenci Ya sekali waktu Kalau Anda kunjungi Amerika Setiap orang adalah Kristen Setiap kali Anda Bicara dengan siapa saja Mereka itu Kristen Ya ada yang tidak benar Antara nilai kita Dan apa yang terjadi di dunia Ada yang tidak benar Setuju ke Anda? Tetapi kata Yesus Di akhir jaman Ketika terjadi penganiayaan Orang Kristen mulai meninggalkan Alkitab yang mempercayai gereja Alkitab mengkotbahkan gereja Tempat yang diakui Kristus Mereka malah lari ke bukit Mengapa? Karena mereka mau mencari tempat Yang bisa diajak kompromi Mereka mau cari tempat Yang bisa diajak kompromi Untuk sembunyi Supaya mereka luput dari perhatian Mereka cari tempat sembunyi Agar luput dari penganiayaan Dan penganiayaan Membuat mereka berpaling dari Allah Aku mau jadi Kristen Tapi kalau terlalu berat Aku tidak minat Menurut Anda Seperti apa beratnya? Ada salib yang harus dipikul Orang Kristen Amin? Di sini di Amerika Kita sudah membuktikannya Ya kita bisa melayani Allah Dan kenyataannya Merasa tidak terlalu berat Coba kalau di negara ketiga Banyak orang jadi martir tiap hari Karena iman mereka Tapi tahukah Anda? Saya tidak yakin Amerika akan terbebas dari masalah ini Karena itu ya bukan itu saja Kata Yesus Banyak orang akan murtad Dan mereka akan saling menyerahkan Dan saling membenci Faktanya tidak sedikit orang Kristen Membenci orang Kristen lainnya Atau orang yang suka ke gereja Tapi tidak ingin melayani Allah Dan menjadi marah Karena melihat gaya hidup orang lain Mereka lalu membenci satu sama lain Dan saling mengkhianati Saya kira penganiayaan akan mencabut Orang yang setengah hati Yang kurang kuat dalam gereja kita Akan terjadi pembersihan rohani Anda tahu kan? Misalnya beberapa tahun silam Kita pergi ke China Gereja bawah tanah Mereka harus sembunyi setiap kali ada yang cari Dan memenjarakan siapapun yang ada di sana Di bangunan itu memuji Allah Dan Anda berada bersama mereka Mereka ingin orang Amerika Menguatkan mereka Bisa tidak? Kau bicaralah pada aku Kuatkanlah aku Berkuatlah pada aku Anda akan jadi orang yang selalu Terancam tiap hari Karena iman Anda Amin? Tapi Amerika Belum sampai tahap ini Tapi sudah mulai terasa Misalnya ketika pendeta Menyebut kata homoseksual Atau mengucapkan Ya misalnya Istilah tertentu Kata tertentu Bisa saja Bisa jadi Akan timbul masalah Benar? Jadi gangguan mulai muncul Tetapi Yesus berkata Ini akan terjadi Jadi kita tidak usah heran Karenanya Dan tanda-tanda zaman yang ke-6 adalah Kekerasan, kejahatan, dan imoralitas meningkat Ayat 12 mengatakan Karena makin bertambahnya Kedurhakaan Maka kasih kebanyakan orang Akan menjadi dingin Kedurhakaan berarti Tidak tahu benar dan salah Tidak ada pegangan Apa saja itu Kalau dianggap baik Kelakukan saja Kalau Anda anggap baik Kelakukan Dan perasaan orang Yang tidak terkendali Akan membuahkan kejahatan Kebencian Kekerasan Dan tanpa moral Dan akan tambah buruk Tidak akan jadi lebih baik Justru akan memburu Ya Semakin memburu Waktu itu Tonya dan saya Menyaksikan berita Beberapa hari yang lalu Dan ya Begitulah beritanya Yang intinya telah terjadi penembakan Dua orang ribut Lalu masuk ke mobil Dan saling menembak Satu terbunuh Terjadi perampokan di sana Terjadi penyelundupan di sini Lalu terjadi pembunuhan di sana Begitulah berita lokal Lalu kalau mengikuti berita nasional Ada berita Orang membakar apa saja Karena merasa muak dengan ya Wow Begitulah Tidak banyak berita baik sekarang ini Tapi itulah yang dikatakan Yesus akan terjadi Jadi Saya tidak kaget oleh berita itu Tidak heran dengan yang terjadi Tapi ini ada penguatannya Anda siap dengan penguatannya? Amin Anda siap? Anda siap untuk mendengar berita baik pagi ini? Ini dia Tanda-tanda zaman yang ketujuh Dan terakhir Adalah kebangkitan rohani Ini dia Kebangkitan rohani Ayat 13 Semakin kuat dan kuat Amin Dan dikatakan mereka yang bertahan Berarti mereka yang tidak takut Atau meninggalkan Kristus Mereka akan diselamatkan Artinya mereka akan melihat Penyelamatan Allah Di tanah kehidupan Amin Kebangkitan rohani Kebangkitan rohani Akan ditunjukkan Saya percaya dalam dua cara Nomor satu Akan ditunjukkan Melalui pencurahan roh kudus Kisah 2 ayat 17 Akan terjadi pada hari-hari terakhir Demikian firman Allah Bahwa aku akan mencurahkan rohku Ke atas semua manusia Maka anak-anakmu Laki-laki dan perempuan Akan bernubuat Dan teruna-terunamu Akan mendapat Penglihatan-penglihatan Dan orang-orangmu yang tua Akan mendapat mimpi Juga ke atas hamba-hambaku Laki-laki dan perempuan Akan kucurahkan rohku Pada hari-hari itu Dan mereka akan bernubuat Dan aku akan mengadakan Mu'zizat-mu'zizat di atas Di langit Dan tanda-tanda di bawah Di bumi Darah dan api Dan gumpalan-gumpalan asap Matahari akan berubah Menjadi gelap gulita Dan bulan menjadi darah Sebelum datangnya hari Tuhan Hari yang besar Dan mulia itu Nah, kalau saya baca Tentang sesuatu yang dilakukan Paulus Seperti ya memberikan sapu tangan Pada seseorang Dan yang menerimanya disembuhkan Dijama Dan seakan Ya, ada pengurapan di situ Siapa berpikir Oh, enak sekali dapat pengurapan Tapi ada yang saya tidak suka Dari yang dialami Paulus Dihantam tiga kali Sekarat Dilempari batu Terkatung-katung di laut Pada malam hari Saya tidak mau itu Saya hanya mau diurapi Amin Taukah Anda banyak yang mengalami hal yang sama Sementara dunia begitu kacau dan terpuru Allah akan menolong mereka yang diurapi Di dalam tubuh Kristus Amin Dan itu yang saya minta Yang perlu kita dapatkan Itulah sebabnya kita harus tetap kuat Amin Di hari terakhir Saya yakin Kemuliaan Allah akan datang Dan kekuatan Akan diberikan pada gereja Tidak seperti sebelumnya Lalu Tanda kedua yang saya yakin Adalah kebangkitan rohani Akan ditunjukkan melalui panen jiwa-jiwa Dan di ayat 14 Dan injil kerajaan ini Akan diberitakan di seluruh dunia Menjadi kesaksian bagi semua bangsa Sesudah itu barulah tiba kesudahannya Kata Yesus Tanda klimaks yang menunjukkan Kedatangan kedua Tuhan di akhir zaman Bukan Badai Atau tornado Atau gempa bumi Atau penganiayaan Umat manusia Atau perang Tanda itu berupa injil Yang diberitakan Kesemua bangsa Tiap bangsa Tiap orang mendengar beritanya Bukan tiap orang diselamatkan Tapi tiap orang akan mendengar pesannya Para pembawa pesan yakin Sekitar 90,92 atau 98 persen Penduduk dunia telah mendengar injil itu Sekarang ini Dan kebanyakan organisasi misi Dan misionaris Fokus pada apa yang disebut Jendela 10 per 40 Yaitu daerah di belahan bumi sebelah timur Yang terletak antara garis lintang 10 derajat dan 40 derajat utara ekuator Yang kira-kira 2 per 3 populasi Tinggal di daerah itu Dan itu diyakini sebagai tempat terakhir di bumi Yang tak terjangkau Sekarang semua misionaris Dengan memusatkan perhatian mencoba masuk Apa yang dimaksud Allah? Yesus berkata Jika injil telah diberitakan di seluruh dunia Maka akhir jaman akan tiba Memang terjadi gempa bumi Banyak hal bisa kita bicarakan Kita bisa bilang akhir dunia terjadi sekarang Itu hanya Bisa terjadi jika bangsa terakhir Mendengar injil Yesus tentukan ini selesai Begitulah Amin Lalu apa gunanya mengetahui tanda-tanda jaman? Ya saya kira Ada banyak Tapi saya akan membicarakan 3 alasan yang penting Nomor 1 Agar kita bisa tahu dan mengerti Mengapa dunia jadi semakin kacau Jadi kita memang harus tahu ini Begini ya Sebagai orang Amerika Lihat saja Sekitar kita Kita saksikan berita nasional Kita baca judul berita Dan kita baca berita lokal Dan kita lihat semua ini Dan kita bilang Wah sepertinya Allah kalah Setan yang menang Tidak Bukan begitu Ya mungkin secara tata bahasa kurang tepat Atau katakan saja Ia tidak akan pernah menang Ia telah dikalahkan Allah yang berperan Dia yang mengontrol Jangan semenit pun percaya Setan menang Tidak ada yang bisa terjadi di dunia Kalau Allah tidak mengizinkan terjadi di dunia Allah menentukan Dia yang mengontrol Allah dapat memecat raja dalam sedetik Bagaimana Anda setuju? Dia dapat hancurkan bangsa dalam sekejap Dia Allah Dia itu sang pencipta Dia yang mengawali semuanya Dia membuat apa yang kita sebut dunia Dia tentukan di mana laut akan berada Di mana sungai akan mengalir Dia tidak terkalahkan Kalau Anda mengerti katakan Oh ya Baiklah Seperti apa yang dikatakan Yesus Ia katakan bangunan akan diruntuhkan Dan orang anggap tidak mungkin Ternyata memang terjadi Yang ia katakan memang terjadi Hmm Jadi kita perlu tahu dan mengerti Nomor dua Kita perlu tahu tanda-tanda ini Agar kita bisa kuat dan tahan banting Saudara Kadang Kadang Anda menganggap Mungkinkah Karena aku coba melayani Allah Kelihatannya Aku harus berjuang keras Ya Mungkinkah itu? Ya Bertahanlah Tetap kuat Jangan menyerah Bertahanlah Siapa yang bertahan Sampai akhir Galatia 6 ayat 9 Janganlah kita jemujung Membuat bayi Karena apabila sudah datang Waktunya kita akan menuai Jika kita tidak menjadi lemah Jangan menyerah Kuatkan diri Ya di sekitar kita tidak aman Tapi bertahanlah Jaga wajah Anda Bersinar Dalam Tuhan Yesus Kristus Berpeganglah padanya Rasakan kehadirannya Dengarkan sabdanya Kuatkan diri Anda Kuatkan diri Anda Ketika segalanya berantakan Karena kerajaan Allah Tidak akan runtuh Amin Anda berada dalam Titanic Yang tepat Tidak akan tenggelam Anda berada di pihak yang tepat Anda sebagai tim pemenang Bertahanlah di sana Amin Dan yang ketiga Supaya kita dapat dilengkapi Dan dipersiapkan Mengharap yang akan terjadi Matius 24 ayat 32 Tariklah pelajaran Dari perumpamaan Tentang pohon arah Apabila ranting-rantingnya Melembut Dan mulai bertunas Kamu tahu bahwa Musim panas sudah dekat Bukankah hari ini Di antara kita yang ada Semua kakek-kakek kita Dan lainnya Kata mereka Apa itu pohon arah? Pohon arah itu mungkin Pohon kemiri ya? Ketika pohon bertunas Anda saksikan musim panas Mereka masih melihat Bertunasnya pohon Untuk mengetahui Adanya musim panas Dan Yesus berkata Di sini Pasal 24 ayat 32 Tariklah pelajaran Dari perumpamaan Tentang pohon arah Pohon arah Dapat memberi pelajaran Apabila Ranting-rantingnya Melembut Dan mulai bertunas Kamu tahu bahwa Musim panas sudah dekat Demikian juga Jika kamu melihat Semuanya ini Ketahuilah bahwa Waktunya sudah dekat Sudah diambang pintu Anda mendengar ketukan di pintu? Bagaimana? Anda mendengar ketukan di pintu? Anda takut? Anda mendengar dia Mengetuk di pintu? Dapatkah Anda melihat Tanda di sekitar Anda? Musim panas sudah dekat Mengetahui tandanya Membantu kita Siap akan kedatangannya Amin Jangan melakukan Prostitusi saat dia datang Jangan hidup tanpa moral Ketika dia datang Janganlah berbohong Dan menipu Dan mencuri Dan hidup dalam dosa Ketika dia datang Siaplah saat dia datang Amin Ayat 44 Hendaklah kamu juga Siap sedia Karena anak manusia datang Pada saat yang Tidak kamu duga Ya terkadang Saya bangun di pagi hari Dan saya tidak merasa Perlu mencukur Atau semacamnya Pakai baju seadanya Seseorang mengejutkanku Dan menegur Aduh Aku tidak mau Melihat diriku seperti ini Ya jadi sebaiknya Saat anak bangun pagi Bersiaplah Begitu anda bangun Langsung gosok gigi Cukur jenggot Tampil yang bersih Atau pakai baju yang bagus Dan siap-siap Supaya kalau tiba-tiba ada tamu Anda siap pergi Dunia ini ada di tangan Tuhan Apapun bisa terjadi Dan dia berkata Bersiaplah Bersiaplah Lihat Ayat 44 Hendaklah kamu juga siap sedia Karena anak manusia Datang pada saat yang tidak kamu duga Anda siap? Anda siap? Dapatkah kita melihat tanda Lalu pergi Wow Mengagumkan Saya kagum Anda kagum? Anda kagum dengan apa yang terjadi? Yesus sudah menduga Dia sudah katakan Itu akan terjadi Semua sudah ada di depan kita Maka bangunlah dan pergi ke gereja Berjagalah Jadi jangan takut Jangan menyerah Bangkitlah Bertahanlah Karena Tuhan Segalanya terjadi menurut dia Semua bisa terjadi ketika Allah katakan Kapan terjadi Amin Bila dia katakan Bangunan akan runtuh Pasti runtuh Bila dia katakan Yerusalem akan jatuh Bila dia katakan Bangsa akan terpuruk Dan bangsa cerai berai Apapun kata Allah Tidak ada satupun Dia katakan Tidak akan terjadi Langit dan bumi akan berakhir Tapi sabdaku Berlaku selamanya Amin Mari ikuti saya Kita berdoa bersama Bila dia katakan Bila dia katakan